oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore guys untuk vlog kali ini bayu es lagi ada di kebun buah naga bayu es dan tentunya di banyuangi guys lagi waktunya musim penghujan guys ini ada buah-buahnya buah-buah milik bayu es yang kemarin itu ngawik ini ada di video sebelumnya dan juga perlu teman-teman ketahui bahwasannya di daerah bayu es itu setiap hari hujan guys untuk akhir-akhir ini setiap setelah duhur itu hujannya terus menerus guys sampai maghrib sampai malam itu hujan terus guys maka dari itu kemarin-kemarin bayu es belum sempat membuat video karena itu guys hujan dan disini alhamdulillah guys ada buah-buah bayu es dan ini kondisi tentang buah-buah naga bayu es yang sekarang masih hijau guys belum bisa dipanen masih hijau dan tentunya untuk semua petani yang ada di Indonesia tetap semangat menjalani aktivitas sebagai seorang petani yang penting tekun dan juga selalu semangat dan juga gini guys untuk video-video berikutnya ikuti terus bersama bayu es karena nantinya bayu es akan memberi tips bagaimana cara perawatan tanaman buah naga ketika di musim penghujan guys ya ini teman-teman bisa melihat alhamdulillah tidak ada cacar guys ya tidak ada cacar dan kondisi tanaman bayu es seperti ini ini seperti ini ini bayu es lagi di sore hari dan disini banyak tunas-tunas baru guys tunas-tunas yang kemarin di video sebelumnya juga sudah ada tunas-tunas baru dan tentunya tunas ini nanti dipersiapkan untuk berbuah lampuan guys oke guys mungkin itu saja yang bisa bayu es sampaikan ikuti terus video bayu es semoga saja bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan teman-teman dan tentunya juga jangan lupa subscribe guys ya dukung dengan cara subscribe video bayu es oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati